Halo, balik lagi bersama gue Elky Setiadi, kreator Setiadi Podcast Horror. Kisah kali ini masih lanjutan kisah kemarin, Kembang Laruk. Buat kalian yang belum mendengarkan, pertamanya silahkan dengarkan terlebih dahulu. Agar tidak salah paham dan gagal fokus. Sebelum gue mulai bercerita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, silahkan kalian simak dan dengarkan ceritanya. Rizky kurang mengerti apa yang coba Kocos sampaikan. Tapi, jika ia melakukan hal itu, rasanya mau ditaruh di mana mukanya nanti di hadapan dia. Maksudnya, jika Rizky tidak menuruti permintaan Lika, mau ditaruh di mana muka Rizky? Lagi pula, entah kenapa Rizky yang biasanya kurang memperdulikan perasaan orang lain, bisa begitu takut membuat Lika kecewa. Padahal mereka baru saja mengenal satu sama lain, kurang dari sebulan ini. Rizky kemudian berujar kepada Kocos kalau jauh di dalam hatinya memang ada keinginan setidaknya untuk sekali ini saja. Dia ingin melakukan pendakian ini, jadi dia bisa merasakan perasaan Kocos yang biasa dia ceritakan kepadanya. Lagi pula, kegiatan ini bisa menambah pengalaman. Kocos sebenarnya tetap tidak sependapat dengan Rizky. Bagaimanapun mendaki gunung itu berbeda, tapi ia juga tidak mau jika harus melarang anak itu untuk merasakan sensasi mendaki, dan tertawa puas saat sampai di puncak. Ia kemudian mengurungkan niat dan berpesan kepada Rizky. Mene mulai melayu-melayu di luk pen isu, latihan ambekanmu. Gunung itu tidak seramah yang dipikir uang-uang. Besok mulai lari-lari kecil setiap pagi, latih nafasmu. Gunung itu tidak seramah yang orang-orang pikirkan, ucap Kocos kepada Rizky. Selepas mengatakan hal itu, Kocos kemudian pergi meninggalkan Rizky, seorang diri di dalam kamar yang entah kenapa membuatnya masih termangu, diam sendirian. Malam sudah larut, Rizky sedang terlelap di dalam tidurnya sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing, tapi rasanya Rizky pernah mencium aroma ini, tidak salah lagi. Katanya di dalam hati, aroma ini adalah aroma dari kayu cendana. Rizky pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya, sedang berbaring terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi Rizky bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang, tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rizky. Rizky yang masih belum sepenuhnya sadar, nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya, seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan seperti sebuah mahkota. Yang anehnya terlihat familiar bagi Rizky. Anak itu nampak bingung apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga. Selain itu, aroma wangi dari kayu pohon cendana nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rizky kemudian berusaha bangkit dari tempatnya tidur, tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Tetaplah di situ, ucap sosok tersebut. Rizky menyadari mungkin sekarang dia dalam kondisi terjaga. Kalau begitu, siapa perempuan asing ini? Aku menyarankan agar kamu tidak perlu pergi hanya untuk menuruti keinginan dari orang yang sedang memanfaatkanmu, kata dari sosok itu. Suaranya terdengar begitu lembut, namun terasa dingin. Kamu tidak pernah tahu ada apa saja di gunung itu. Kamu itu istimewa, dan yang teristimewa biasanya menjadi rebutan. Ini bukan perkara siapa yang nanti mendapatkan, tapi perkara dusta yang diselimuti nafsu pribadi dari orang yang tidak memikirkan perasaan dari yang lain. Urungkan ya, urungkan. Urungkan, teriaknya dengan suara yang tinggi. Rizky bisa melihat sekilas wajah wanita itu, dan seketika ia menyadari kalau sosok yang sedang bersimpuh di hadapannya ini memiliki perawakan yang sama persis dengan sosok wanita yang ada di dalam lukisan penari Bali. Pagi harinya, singkat cerita Rizky terbangun dengan kepala yang terasa sakit. Ia tidak bisa membedakan. Apakah semalam dia bermimpi, ataukah hal itu memang terjadi? Entahlah. Tapi, mengenai pesan itu, rasa-rasanya ada bagian di dalam hatinya yang juga ragu dengan pendakian ini. Niat hatinya, selepas matahari sudah bergerak naik, ia akan pergi ke rumah Lika untuk mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dalam pendakian ini. Semoga saja perempuan itu mengerti. Sewaktu Rizky berjalan di lorong rumah, Rizky berusaha menghindari kontak mata dengan lukisan penari dari Bali tersebut. Tapi, nampaknya hal itu sulit dilakukan karena meskipun Rizky mengalihkan pandangan, ia sempat melihat ke arah bola mata wanita yang ada di dalam lukisan. Wanita itu terlihat seperti sedang tersenyum ke arahnya. Rizky sampai di rumah Lika saat matahari ada di atas kepala. Singkat cerita, ia memakirkan motor RC10 keluaran tahun 95-an yaitu di alaman depan di bawah pohon jambu. Ia sempat menengok. Ke arah pintu rumah yang anehnya, Lika seperti tahu akan kedatangannya. Wanita itu tersenyum menungguinya. Rizky mendekat dan wanita itu menyambutnya. Monggo mas, katanya lembut. Rizky bingung. Aneh sekali tubuhnya seperti menolak keras untuk mengatakan maksud kedatangannya. Di atas meja juga tersaji teh yang sama seperti sebelumnya. dan sekali lagi Mbak Nuk melotot dari ruang seberang. Lika mendorong Rizky agar meneguk teh itu. Setelahnya, dia berkata sangat senang setelah Rizky setuju mau ikut pendakian ini. Dan hari ini juga ada yang mau Lika tunjukkan kepada Rizky alasan kenapa dia sampai hati melakukan ini. Singkatnya, Lika mengajak Rizky pergi ke rumah yang ada di bagian dalam tempatnya di sekitar area dapur. Mbak Nuk sempat menghentikan mereka. Ia berbicara, Ojo non, Nek Bapak eroh sampian ambek, aku iso diajar non. Jangan non, kalau Bapak tahu Anda atau saya bisa dihajar non. Ucap Mbak Nuk. Tapi Lika menanggapi Mbak Nuk dengan senyuman yang membuat wanita paruh bayak itu ketakutan dan menyingkir. Maka, mereka kembali berjalan. Tangan Lika mengapit tangan Rizky menuntunnya ke sebuah ruangan yang benar-benar terlihat gelap. Bahkan, sinar matahari pun tidak bisa menyusup masuk. Lika menyalakan lampu Petromax yang ada di dinding kemudian membawanya sembari menunggu Rizky agar mengikutinya. Masuklah mereka ke salah satu pintu berwarna hijau muda yang dipenuhi goresan aneh di depannya. Mas Rizky eroh ya nek ibu iku kembar. Mas Rizky tahu kan kalau ibu itu kembar. Rizky mengangguk sambil menahan hidungnya yang tiba-tiba mencium aroma yang busuknya setengah mati sampai Rizky merasa mual saat berada di dalam ruangan itu. Biasane nek onoh keturunan kembar. Due anak sing kembar sisan mas. Mas Rizky eroh ambik info iki. Biasanya kalau ada keturunan yang kembar punya anak yang kembar juga mas. Mas Rizky tahu kan mengenai info ini. Tanya Lika kepada Rizky Rizky hanya diam sembari menahan hidungnya. Rasanya dia pernah mendengar tentang hal ini. Tapi apa hubungannya dengan ini semua? Lika tersenyum dibalik pendar cahaya lampu minyak yang dibawa. Jujur tiba-tiba Rizky merinding di depan anak ini. Lika menarik satu tangan Rizky memintanya mendekat ke bagian dalam kamar. aroma busuk yang tidak bisa Rizky jelaskan membuat rasanya ia ingin berlari pergi tapi tertahat saat Rizky melihat seonggok kain putih yang ditutupi sesuatu di dalamnya. Rizky terdiam sejenak dalam hening. Lika kemudian menarik kain yang menutupinya. Di sana Rizky bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya sosok yang nyaris sama persis dengan Lika hanya saja kulitnya berwarna putih sangat sangat pucat. Bagian hidungnya ditutup oleh kapas dan dia terbungkus dalam balutan kain kafan. Si mbak pernah mati suri kayak mas Rizky dia sudah dilarang naik ke gunung karena beliau tidak memiliki aroma seperti kembang laruk tapi si mbak tidak mendengarkan kami waktu itu. Saat ini si mbak ditemukan dalam kondisi begini sudah dilakukan apapun untuk mengembalikannya tapi tidak ada yang berhasil sampai kami pernah mendengar kalau sukmanya masih tersesat di sana si mbak mengambil sesuatu di sana masalahnya tidak ada dari kami yang bisa melihat dimana si mbak berada cuma orang yang pernah mati suri yang bisa melihatnya karena itu saya butuh mas Rizki menunjukkan jalannya nanti Rizki yang mendengar itu sontak berjalan mundur menjauh dari Lika mati aku katanya berujar liri sejujurnya Rizki masih terlihat bingung dia tidak tahu harus merespon seperti apa tapi Lika nampaknya menunggu respon anak itu piye caranya aku rombak mu aku lho gak ngerti apa apa gimana caranya aku bisa tahu dimana mbak mu aku lho tidak tahu apa apa ucap Rizki yang mbak rizki yang mbak rizki yang akan membantu awak dewe mas yang mbak rizki gak bakal ninggal non jenengan mohon mas rizki burun bantu keluarga kulo saat ibu bapak ben ben nangis terus mas ucap Lika yang mendaki nanti adalah orang-orang yang akan membantu kita mas nanti ada aku juga yang akan menemani kamu aku gak mau dan gak akan meninggalkan kamu mohon mas Rizki mau menolong keluarga ku kasihan ibu sudah gak ada bapak juga setiap malam menangis sendirian saya menolong ini saya yakin saya selamat saya tambah saya sudah mulai saya akan saya menolong ini aku sering ketemu yang menolong itu siapa saja kamu itu yakin bisa selamat gimana kalau menambah korban kamu atau aku gak bisa pulang jangan membuat hal ini jadi perkara sepele aku sudah sering bertemu yang seperti ini ucap Rizki Lika untuk sejenak terdiam suasana di tempat itu terasa sangat hening hingga rasanya tempat itu seperti kedap suara ya sudah kalau Mas Rizki akhirnya gak mau saya gak maksa monggo Mas Rizki pulang ngomong-ngomong hati-hati kalau pulang Mas Rizki gak tahu apa saja yang sudah masuk ke dalam perut ucap ucap Lika Lika menyeringai memberi jalan Rizki untuk pulang tapi anehnya Rizki seperti tidak bisa pergi dari tempat itu ia tidak mau meninggalkan Lika di sini sendirian monggo Mas Lika masih menyeringai memberi jalan untuk Rizki pulang Lika kemudian mendekat menyentuh pipi Rizki ia berbisik gak apa-apa gak apa-apa yang nemenin kita bukan orang-orang sembarangan mereka siap nanggung resiko setiap malam jasad si mbak jadi rebutan banyak sekali makhluk yang tidak akan saya ceritakan jadi mohon maaf kalau pakai cara begini ya Mas ucap Lika Rizki mengangguk ia seperti menurut apa saja kata perempuan ini mereka kemudian keluar dari ruangan itu setelah meninggalkan ruangan itu Rizki terhenyak melihat seorang pria tua yang mengenangkan kacamata kulitnya sawo matang dan menatap Lika serta Rizki dengan sorot mata yang tidak bisa ditebak Rizki menyadari mungkin beliau inilah bapak Lika awalnya awalnya dia kira ini orang yang akan menolong Rizki tapi kemudian dia berkata kepada Lika semua semua yang kamu butuhkan sudah aku persiapkan hati-hati bapak hanya bisa mendoakan kalian ucap orang tua tersebut hari itu Rizki menginap di rumah Lika mbak Nuk juga mengurusi semua kebutuhannya selama sehari dan keesokan paginya bapak Lika menawarkan diri untuk mengantar mereka ke stasiun perjalanan mereka akan dimulai dari titik pertemuan ini Rizki kemudian teringat dengan rombongan kocoh yang berniat menanyakan hal itu Lika kemudian mengatakan kalau semua rombongan kocoh tidak ikut kecuali kocoh sendirian di sana hanya orang-orang pilihan yang Lika bawa karena tujuan mereka juga bukan untuk mendaki tapi mencari Rizki kemudian bertanya apa kocoh tahu tentang maksud dan tujuan mereka ini Lika menjawab kocoh tidak perlu tahu dan dia harus ikut agar tidak menimbulkan kecerigaan siapapun tapi Lika menjamin orang-orang bawaannya adalah orang-orang yang berguna di stasiun bapak Lika kemudian langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun kepada mereka berdua Lika berjalan dengan langkah kaki yang cepat melewati banyak sekali orang-orang yang ada di stasiun tempat dimana berbagai orang berkumpul menjadi satu pedagang pelancong semua semua orang memenuhi stasiun dan mereka akan saling berebut gorbong masuk penumpang kereta masih belum diatur disana Lika melihat kocoh dan orang-orang yang akan bergabung rupanya sudah berkumpul disana pula Rizky akhirnya bisa melihat orang-orang itu seorang pemuda dengan rambut keriting panjang dengan badan tegap menyapa Lika dan Rizky seorang perempuan berambut pendek dengan jaket tebal mengangguk juga ada seorang anak yang mungkin lebih mudah membawa tas lonjong dengan sepatu karet pendagian ada dan yang terakhir kojo Lika menyapa semua orang begitu juga dengan Rizky setelah semua orang sudah berkumpul satu sama lain mereka bergabung dengan orang-orang tersebut berebut satu sama lain juga untuk bisa ikut dalam rombongan kereta ini dan siang itu mereka berangkat ke tempat tujuan terakhir tempat dimana tragedi naas ini dimulai disinilah awal tempat mereka berpijak gunung Rizky Rizky duduk di samping seorang bapak tua yang menggapit keranjang bambu nampaknya berisi ayam peliharaannya sedangkan kojo beradu tenaga berhempit himpitan dengan seorang pria berbadan bongsor sementara kawan-kawan Lika yang belum Rizky ketahui namanya nampak sedang berbaur mereka berbicara dengan penumpang lain Lika sendiri tidak berhenti melihat Rizky sewaktu kereta terus melaju sorot matanya membuat anak laki-laki itu merasa tidak nyaman di dalam suasana yang ramai dipenuhi oleh manusia bapak tua yang duduk di samping Rizky kemudian membuka pembicaraan dengannya padetan pundi mau kemana di ucap bapak tersebut Rizky mengangguk membalas hormat kepada si bapak kemudian ia menyebutkan nama sebuah tempat bapak itu lalu mengangguk mengerti ayam yang sejak tadi ada di dalam dekapannya tiba-tiba menjadi tidak bisa tenang mungkin terganggu dengan laju kereta yang geresak geresok mau apa di tempat itu tanya bapak itu lagi Rizky melihat Lika sebentar sebelum menjawabnya mau naik pak ke gunung yang ada di sana belum selesai Rizky mengatakan nama tempatnya si bapak tiba-tiba berkata kepadanya dengan ekspresi wajah yang datar urungkan ucap bapak no apa pak maksud jenengan gimana pak maksud bapak urungkan katanya lagi dengan nada yang lebih tinggi Rizky mulai merasa tidak nyaman dengan bapak itu sorot matanya benar-benar berbeda dengan tadi Rizky mencoba melihat ke arah Lika yang juga melihat dirinya dari bangku yang lumayan jauh saat menoleh kembali ke bapak tua itu Rizky membuat dibuat tersentak dari tempat duduknya kedua tangannya memegang bagian wajah Rizky lalu berteriak sangat keras urungkan cacili ucap bapak itu dengan nada berteriak untungnya salah satu kawan Lika pria tegap dengan rambut panjang agak keriting itu datang pria itu langsung mendorong bapak tua itu sambil satu jari jempolnya seperti menyentuh keningnya anehnya setelah melakukan hal itu bapak tua itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya kejadian itu membuat Rizky menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di dalam gerbong untungnya tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya semua orang kembali ke tempatnya masing-masing pria itu kemudian berjalan mundur meninggalkan Rizky bapak tua itu terlihat dan melihat Rizky kemudian bertanya kepadanya lagi pada tempun didik mau kemana ditanya bapak itu lagi seperti itulah sebelum sampai menginjak tanah nya saja hal janggal sudah mulai terjadi Rizky tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya sudah menunggu dirinya kereta yang ditempuh oleh Rizky memakan waktu kurang lebih 10 jam itu pun baru menginjak satu kota karena ia harus segera bersiap untuk langsung naik ke kereta selanjutnya yang juga memakan waktu yang tidak sedikit jujur ini adalah perjalanan yang paling melelahkan bagi Rizky mereka baru sampai di kota terakhir pukul 11 siang setelah itu Lika baru bisa memimpin semua orang menuju ke atas ke suatu tempat yang tidak jauh dari stasiun terdekat sebuah bengkel tua yang entah dimiliki oleh siapa bengkel itu menampung mobil besar dan Lika menemui seseorang di sana pak le iki aku katanya sepak kepada seorang laki-laki yang mengenakan kaca mata hitam yang duduk sambil menyesap kopi laki-laki itu membuka kacamatanya dan langsung mengenali Lika loh kue lapan kue kurung paham tah ambe loh kamu nak kamu ngapain disini kamu masih belum paham ya sama belum juga orang itu selesai berbicara Lika sudah memotong pembicaraannya sekarang aku sudah membawa bunganya ucap Lika setelah mengatakan itu laki-laki itu kemudian memandang ke semua orang ia nampak terkejut terutama saat melihat wajah Rizky Edian ujar laki-laki itu ojo ngomong kue bakal stress jangan bilang kamu ngakan lagi-lagi belum selesai berbicara Lika memotong ucapan itu wes saiki ternoh nang omah mbah kong diomong nang kuno hai sudah sekarang antar kerumahnya mbah kong kita ngomong disana saja ucap Lika orang itu masih menunjukkan ekspresi yang gelisah ia tidak berhenti melihat Rizky ini tentu saja hal yang sangat mengkhawatirkan kue ngerti kapan kudu mandek kamu tidak juga paham kapan harus berhenti ucap bapak bengkel itu semua orang kemudian naik ke mobil jeep buntut milik orang itu Rizky duduk di samping perempuan berambut pendek yang selalu tersenyum setiap kali Rizky tanpa sadar melihatnya kocoh sendiri juga lebih banyak diam tidak seperti kocoh yang biasanya dari stasiun mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung tempat tempatnya sangat jauh di pedalaman sempat melewati bagian bagian jalur setapak dengan pohon-pohon tinggi besar di kanan kiri bahkan mobil harus melaju di atas lintas sungai kecil setelah melewati segala halangan barulah mereka melihat sebuah gapura yang dibangun dari batu batah merah jika diperhatikan gapura ini cukup lama dengan rumah-rumah di sepanjang jalan yang terus naik sampai akhirnya mobil jeep berhenti di satu rumah dengan halaman yang luas orang itu kemudian turun dan menuntun mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memberi makan ayam awalnya tidak ada yang terjadi dengan mereka bahkan setelah melihat lika tak ada perubahan ekspresi apapun sampai orang tua itu melihat riski dan seketika wajahnya berubah orang tua itu sontak berteriak dengan nada yang keras kue edan apa maksudmu iki kamu gila apa maksud mu ini teriak orang tua tersebut lika kemudian maju dan berusaha menjelaskannya tapi kakek tua itu tidak mau mendengarkan melu aku kue sisan ikut aku kamu juga ajak orang tua itu kepada lika serta menarik riski riski termangu ia juga dipanggil oleh orang tua itu yang tidak dikenalinya bersama dengan lika sementara kocok dan yang lain menunggu di sebuah bangunan mirip musola atau padipokan yang ada di bawah pohon rambutan di dalam ruangan itu mbah kung orang yang sudah bertahun-tahun diberi mandat dari juru kunci di atas tanah ini berteriak kepada lika wajahnya benar-benar menakutkan tidak seperti wajah tenang yang sebelumnya dia tunjukkan kamu itu mencari masalah disini gak begini caranya untuk mencari saudaramu bisa-bisa yang gak bisa pulang itu kalian juga ucap mbah kung lika hanya diam saja melihat orang tua itu sebelum kemudian dia berdiri lika berkata dengannya dengan suara yang selembut mungkin ngertos mbah tapi bapak tambah suwe tambah rakuat nanggung iki ngeteni jenengan gole imba eran dan ketemu junturungane kulong go kembang kalih kulong go niki ngerti mbah tapi bapak semakin lama semakin tidak kuat menanggung ini semua menunggu anda mencari si mbah gak juga menemukan ujungnya selain saya membawa si kembang saya juga membawa ini ucap lika dengan menunjukkan sesuatu di atas tas yang dibawanya seketika wajah orang tua itu nampak bingung wajahnya tiba-tiba berubah menjadi semakin pucat ia terus berjalan mundur maksud maksud apa kui sampai ngow ki kui ram menghormati aku yang dari jurukunci nangkene maksud mu apa kamu sampai membawa ini kamu tidak mau mengerti atau menghormati saya yang sebagai jurukunci disini ucap mbah mbah kong lika berujar dengan suara yang teramat tenang beraku karoh kancah kong monggah mbah rausa melu melu kape sebab akibat siap tak tanggung dewe biar aku dan teman-temanku naik mbah tidak perlu ikut campur semua sebab akibat siap kutanggung sendiri ucap lika mbah kong mengalihkan pandangannya melihat ke arah riski ia bisa tahu kalau ada yang tidak beres dari anak ini maka mbah kong mendekatinya kamu nak kamu mau naik dengan anak perempuan ini tanya mbah kong riski melihat lika sebelum menganggu mbah kong kemudian mengerti ia memicit bagian tengkuk belakang riski sembari berkata kepada lika ya wes aku rapakal melu urusanmu seng mok gowo ikut barang seng bahaya cah cilik koyok kue kue rapakal iso nolong bakmu caramu ini salah cah edian ya sudah aku tidak akan ikut campur urusanmu yang kamu bawa itu barang yang berbahaya anak kecil kaya kalian tidak akan bisa menolong saudaramu caramu ini salah ucap mbah kong mbah kong masih memijat tengkuk riski tapi aku raso barang cah kue mok leponi barang gak jelas koyok ini setidaknya dia kudu memilih tiwi dalane tapi aku tidak bisa membiarkan anak ini kamu beri barang yang gak jelas seperti ini setidaknya dia harus memilih jalannya sendiri ucap mbah kong tiba-tiba isi dalam perut riski seperti naik dengan sendirinya ia mulai merasa mual dan semakin lama ia tidak bisa menahannya lagi riski memuntahkan isi di dalam perutnya seketika ia tersentak dari tempatnya duduk saat melihat gumpalan darah yang seperti sepotong daging tapi dalam keadaan yang menyaingat saiki tak tak kone meneh kue gelem melu cah wedo iki sekarang ku tanya sekali lagi kamu mau ikut anak perempuan ini tanya bah kong kepada riski anehnya riski tidak merasakan intimidasi dari lika lagi ia bahkan tidak peduli meskipun lika memandangnya dengan sorot mata yang kosong riski menata mbah kong lalu berkata kepadanya purun mbah mau mbah 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 kong nampak kehabisan kata-kata beliau kemudian berucar kepada lika dan riski yowes saiki kape istirahat sisi mene kait mungga engkau mengi bakal ono udan deras yaudah sekarang istirahat dulu besok baru naik nanti malam akan turun seperti yang mbah kong katakan singkat cerita malam harinya memang hujan deras kemudian turun di dalam rumah milik mbah kong lika kemudian memperkenalkan satu persatu orang yang besok akan pergi naik lika menunjuk orang yang paling tua disini seorang teman yang sudah lama lika kenal pria tegap yang pernah menolong riski namanya adalah prio beliau selama ini bekerja sebagai pemborong prio ini memiliki kebatinan yang kuat beliau merasa kasihan sewaktu tahu keluarga lika menghadapi masalah yang sangat sulit sehingga menawarkan diri dalam pendagian ini lalu perempuan dengan potongan rambut pendek ia adalah teman dari saudara lika beliau sebenarnya sudah lama menawarkan diri untuk membantu tapi baru kali ini dia mendapat kesempatan ini sedangkan yang satu lagi sama mereka mengaku satu grup dengan saudara lika dan hanya berniat menolong sebisa mungkin sedangkan kocoh yang masih tidak mengerti kenapa list orang-orang yang datang berbeda seperti yang lika jelaskan saat pertama kali menawari untuk ikut pendagian masih belum diberitahu alasan yang sebenarnya lika hanya berujar kalau teman-teman mapalah yang lain semuanya tidak bisa ikut dalam keadaan pendagian ini karena hal yang lika sendiri tidak ketahui riski pun memilih diam apalagi lika sudah memohon kepadanya untuk merahsiakan ini kepada kocoh perempuan itu berjanji tidak akan ada yang terjadi dalam pendagian ini singkat cerita malam itu sewaktu riski dan kocoh sedang tidur di dalam meranjang yang ada di kamarnya tiba-tiba anak-anak itu dikejutkan dengan suara seperti benda jatuh suaranya sendiri keras sampai membuat tubuhnya seketika bangkit dari tempatnya jantung berdekup kencang riski benar-benar yakin kalau dia baru saja mendengar suara benda jatuh itu ia pun menyinggol badan kocoh berusaha membangunkannya agar dia ikut memeriksanya kocoh hanya menglihat sambil berkata kepadanya turu wosu menemunggah tidur lanjing besok kita naik dilu co eh tangi tangi yo aku kurung suara sebentar co eh bangun bangun aku tadi dengar suara ucap riski dengan gelisah tapi kocoh tak menghiraukannya dan mengatakan halah wis ta lah turuo halah sudahlah tidur sana ucap kocoh karena kesalah riski menjambak rambut kocoh dan membuat anak itu seketika membuka kedua matanya dengan wajah yang dongkol kocoh berkata lapoh seblok ngapain seblok riski kemudian menjelaskan kalau tadi dia mendengar suara benda jatuh keras sekali dia pikir mungkin ada yang tidak beres kocoh sebenarnya sudah mengatakan kepada riski untuk tidak perlu terlalu memikirkan hal seperti itu dia bilang kalau yang riski dengar mungkin saja cuma kerungun suara yang sebenarnya tidak ada tapi belum selesai kocoh bicara tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembari danco apa itu tadi teriak kocoh kocoh kemudian melihat riski kali wajahnya nampak pucat ikut yang mau marah aku tangi kue kerungun pisan kan itu tadi yang membuat aku ikut bangun kamu dengar juga kan kocoh mengangguk riski kemudian melangkah turun diikuti kocoh riski berjalan mengendap-ngendap di dalam rumah mbah kong bersama dengan kocoh rumah mbah kong ini besar tapi masih berlantai tanah melihat keluar kamar dimana seluruh ruangan dalam keadaan sunyi senyap tidak ada satu pun kecuali mereka berdua tak lama kemudian lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu kali ini lebih keras dari sebelumnya penasaran dengan asal-muasal suara riski kemudian melangkah sembari diikuti oleh kocoh yang ada di belakangnya mereka mencari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar kocoh sempat mengingatkan riski eh rahusalah delok ngineki rasopan balik air ke kamar eh gak usahlah lihat yang beginian tidak sopan kembali saja ke kamar ucap kocoh tapi riski sudah kepalang penasaran ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua itu tak lama kemudian dia mendorongnya pelan di dalam sana riski mendengar suara-suara lain selain suara benda jatuh ada suara seperti anak-anak sedang bermain orang normal tentu saja berpikir bagaimana mungkin di jam selarut ini masih ada anak-anak yang terbangun riski bersama dengan kocoh kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka di dalam sana dia melihat ada anak perempuan kecil rambutnya panjang sampai sepunggung sedang berlari-lari di dalam kamar mereka mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih riski dan kocoh tentu saja bingung bukankah mbah kong tinggal sendirian di rumah ini bersama dengan mas arman sopir jeep yang sedang mengantar mereka lalu siapa anak-anak kecil ini apa mereka cucu-cucu mbah kong pikir riski sesuatu itu oke part 2 kali ini cukup sampai sini dulu karena memang sangat panjang kisah ini jadi gue potong lagi kali ini dan untuk lanjutannya gak lama nanti bakal gue upload lagi jika ada tutur kata bahasa dalam penyampaian gue bercerita salah dalam pemikiran teman-teman atau menyinggung teman-teman gue mohon maaf yang sebesar-besarnya dan gue Elki Setiadi kreator Setiadi Pocket Podcast Horror pamit undur diri sekian terima kasih dan sampai jumpa di lanjutan kisahnya baik untuk part 2 dari kisah ini gue cukupkan sampai disini dulu karena memang kisah ini begitu panjang jadi terpaksa gue bikin beberapa part untuk lanjutan part ketiganya gue janji gak bakalan lama-lama bakal gue upload lagi dalam penyampaian cerita ini dan pembacaan serta tutur bahasa gue jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman atau menyinggung perasaan teman-teman gue mohon maaf yang sebesar-besarnya dan gue Elki Setiadi kreator Setiadi Podcast Horror pamit undur diri sekian terima kasih dan sampai jumpa di lanjutan kisah part 3-nya selamat menikmati selamat menikmati